Anda menyaksikan news update, saya Edora Edward, hujan deras di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan sebuah bukit longsor di desa Balai Kambang. Longsor menimpa rumah penduduk yang dihuni oleh 4 orang. Rumah milik warga kampung Pondok Tisuk, desa Balai Kambang, kecamatan Nangrak, Kabupaten Sukabumi, roboh akibat terhempas longsoran tebing setinggi 15 meter di atasnya. Akibat kejadian ini, keluarga Hendra tertimbun longsor. Beruntung mereka bisa diselamatkan warga, menurut korban kejadian terjadi tiba-tiba, membuat ia bersama istri dan dua anaknya tak sempat melarikan diri. Data BNPB Kabupaten Sukabumi sejak dua bulan terakhir terjadi peningkatan bencana alam longsor dan banjir bandang. Selain longsor dan banjir, juga terjadi banjir rob di pesisir selatan Sukabumi. BPBD minta warga mewaspadai ancaman di 10 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. BNPB Kabupaten Sukabumi Saya baru mau tiduran, kedengaran itu, grrg katanya. Pas saya bangun, langsung nandang ke sana. Langsung ambruk? Ambruk. Banyaknya saya nggak bisa gerak. Ini kan ketindihan itu, pakai, kena balok. Ini kena balok lagi. Ini bakal usuk-usuk ke sini ambruk sama gentengnya. Aja, ya banyak? Iya, nggak bisa gerak ini aja tuh. Menanggapi respon laporan dari relawan kecamatan bahwa telah terjadi pergeseran tanah atau longsoran di daerah Nagrah ini. Kita langsung melakukan menerjunkan beberapa tim relawan untuk melakukan respon dengan melakukan asesmen dan tanggap darurat. Sebagus kita melakukan, memberikan distribusi bantuan untuk korban. Terima kasih.